Bismillahirrahmanirrahim, jumpa lagi di channel Jurnal Terupdate. Nah, berarti pancingan dari Roy Suryo berhasil. Dan bahkan kasutan bawah tanah Jokowi keluar dan melaporkan Roy Suryo terkait akun kaskus UFU Fafa yang menurut Roy Suryo 99,9% adalah minik di belan. Tentu mau tidak mau, Roy Suryo akhirnya akan menunjukkan keputi yang kuat kepada pihak kepolisian secara tanah beneran. Jadi tak perlu berlama-lama, langsung saja kita simak bersama-sama video ini guys. Bismillah. Akun at Cilipari, itulah akun yang memang dimiliki oleh Gibran Raka Bungi Raka. Clear, kalau itu 100%, tidak terbantah. Kemudian, kita pakai akun milik adiknya, at Kaisang P, itu milik Kaisang Pangharap. Beberapa jejak digital yang ada pada FUFU Fafa dan juga Cilipari sekaligus pada Kaisang P, ini saling terkoneksi. Mereka saling berhubungan, mereka saling berkomunikasi. Bahkan, ada satu kejadian, FUFU Fafa menuliskan bahwa dia lupa dengan passwordnya. Sehingga malah dia menulis di situ, kehilangan atau lupa password. Dia menuliskan juga di situ, prime ID-nya Raka Genarli. Kemudian, nama user yang digunakan, at RKGRN. Itu singkatannya Raka Genarli. Kalimat yang sama, dikatakan oleh Kaisang Pangharap juga. Jadi ketika dikonfirmasi, ada yang lupa passwordnya. Jadi artinya, artinya itu klik, tapi sekali lagi secara teknis. Ya, kita sisakan sedikit lah. 99,9 persen itu adalah, betul. Bahwa itu adalah wakil presiden terpilih. Terima kasih. Saya juga bisa menuduh bahwa yang disampaikan juga tidak benar. Artinya, kemarin saja dia bikin berita hok, ini Bapak diciptakan buat apa seperti ini. Mohonlah, Saudara Roy Suryo bisa menunjukkan bukti-bukti untuk bisa dipertanggung jawabkan kepada seluruh rakyat Indonesia. Kita ingin pergantian pemerintahan ini damai, aman, tenang. Mas Gibran dibikin framing-framing seperti itu, digiring-giring, diframing. Kemarin di Jakarta, saya mendengar dari teman-teman media bahwa ada pelaporan yang dilakukan oleh sebuah kelompok yang namanya Pasukan Bau Tanah. Saya lebih senang menyebutnya Pasukan Bau Tanah. Bisa. Karena kalau Pasukan Bawah Tanah, seperti namanya, bawah tanah kok muncul di atas tanah. Ini sudah tidak konsisten ya. Bau tanah saja deh, karena memang sudah mendekati bau tanah itu. Dan mereka melaporkan, kaya, ke Baris Krim, katanya saya melakukan penghinaan terhadap lambang negara. Aduh, ini lagi. Ini tidak suka baca buku nih, seperti yang dibela. Sejak kecil sukanya baca komik saja. Yang namanya lambang negara, menurut Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 36A, itu adalah burung Garuda Pancasila dengan Bineka Tunggal Ika di bawahnya. Itu lambang negara ya, atau sesuai dengan Undang-Undang tentang Bendera Bahasa Lambang Negara dan Lagu Bangsaan. Kalau yang dimaksud itu maunya adalah tokoh yang disebut-sebut itu adalah GRR ya, itu pun belum jadi simbol negara, uang belum dilantik ya. Nah, yang kedua, saya kemudian mencari-cari ya bertanya, apa sih yang dilaporkannya? Kalau itu merupakan pencemaran nama baik ya, apa namanya baik ya. Ya, itu pun juga harus dia yang melaporkan ya, bukan orang lain yang tukang lopar lapor ini yang kemudian melaporkan ya. Jadi harus dilaporkan sendiri karena itu delik aduan. Kalau kemudian menimbulkan, katanya menimbulkan keonaran ya, siapa yang bikin onar ya? Justru kita-kita ini dengan netizen plus 62 yang mengungkap rahasia besar. Dia dulu kelakuannya yang suka headspace, yang kemudian suka akses pornografi, menghina wanita, melecehkan itu. Itu yang harusnya tidak layak untuk kemudian menjadi salah satu pemimpin negeri ini gitu. Tapi oke lah, saya kemarin juga ketika di Jakarta masih senyum-senyum saja ya. Lihat apa sih yang mau dilaporkan. Karena sampai dengan keluar dari gedung bares kirim ya, ketika ditanya teman-teman media pun gak bisa menunjukkan bukti penerimaan atau laporan pengaduannya itu seperti apa. Kan lucu gitu, hanya omon-omon saja gitu. Atau segedar kemudian show up saja. Yaudah, ya saya senyum saja. Kalau kita mau meriksa yang sekarang viral namanya Fufu Fafa itu, gampang banget. Karena servernya di Indonesia. Servernya cuma dikunikan situ. Jadi gampang banget gitu loh. Untuk meriksa itu gitu loh. Gak usah jauh-jauh. Polisi saja kalau mau meriksa misalnya X ya, Twitter. Meriksa Facebook. Meriksa IG. Itu kan meskipun alat kita setelah saintifik bisa kemudian melakukan scrolling. Crawling, sorry. Bukan scrolling. Crawling. Ada target-nya. Crawling, tapi kan kita harus minta izin. Iya. Ya, servernya biasanya di luar. Iya. Gitu. Nah kalau ini servernya ada di dalam lebih. Di Indonesia. Dengan mudah sebenarnya bisa kena. Jadi gampang sekali. Fufu Fafa itu untuk ketahuan siapa. Itu yang aneh kan. Ini kita nyari kambing hitam ya, makanya susah kali mas. Iya, yang kita cari kan hewan-hewan ini. Di satu sisi orang-orang di sana yang pada membela kan bilang, Wah ini aduh domba. Nah domba lagi. Mementara kita bilang, Wah ini mencari kambing hitam. Kambing. Jadi ini pertarungan antara domba dan kambing. Ketika kemarin misalnya katanya alasannya tadinya kan, Andri Darius kan bilang, Susah itu menelitinya. Karena locknya udah lama banget. Udah 10 tahun yang lalu. Locknya mungkin sudah gak kita simpen lagi. Oke. Saya sih masih bisa menerima gitu. Tapi yang saya gak bisa menerima apa. Menarik mas. Seminggu terakhir, itu ada upaya penghilangan barang bukti. Belum bukti. Iya. Jadi dari 5 ribuan postingan Fufu Fafa, 2.100 postingannya itu dihapus. Ya 2 ribuan dihapus. Nah, artinya orang yang menghapus itu, Dia tahu user ID-nya Fufu Fafa, Dia tahu password-nya yang untuk melakukan. Pasti. Kalau orang-orang yang bisa nemukan nomor telepon dan email tadi, Itu gak akan bisa masuk-masuk sampai kejauh. Dia kan gak bisa merubah password-nya gitu. Tapi password ini adalah oleh seseorang ini bisa masuk. Artinya apa? Kalau masuknya baru semingguan terakhir, Petugas atau aparat sebenarnya bisa langsung minta kepada kaskus ya, Untuk membuka lock-nya. Dan itu akan muncul nanti IP-nya, internet protokolnya dari mana. Jadi kan kelihatan banget. Karena ini baru seminggu, mas. Polisikan Roy Suryo karena disebut Gibran pemenik akun Fufu Fafa. Gerakan bawah tanah Jokowi. Gibran lambangnya gerakan bawah tanah. Cacing lu. Aduh. Polisikan Roy Suryo sebut Gibran pemenik akun Fufu Fafa. Hei, yang harus melaporkan itu Gibran-nya. Bukan kalian. Seperti kata Haikal Hasan. Yang punya legitimate untuk melaporkan Fufu Fafa itu Pak Prabowo. Nah sekarang sama. Sama. Dan gue pengen nanya nih. Lambang negara itu pelajarin dulu ya. Para projo-projo. Pelajarin dulu. Lambang negara itu apa. Bendera, bahasa. Bahkan lambang Garuda. Enggak. Kecuali lu ikhlas tuh. Lambang Garuda lu diganti nih. Atau wajah ini nih. Yang fotonya dipasang di kantor PSI. Lu itu kalau lu sudi. Kalau gue sih enggak sudi ya. Lambang negara gue diganti yang muka yang kayak begini nih. Enggak sudi. Belajar lu dah. Banyak-banyak ya. Biar tolong enggak kelihatan. Sekarang ada lagi yang namanya. Pasukan bawah tanah. Kayaknya pasukan bawah tanah itu ini tuh. Cacing-cacing tuh kan. Cacing-cacing. Apa tuh yang dibawa-bawa tanah pada naik gitu ke atas ya. Mereka ngelaporin tuh. Kok namanya pasukan bawah tanah lagi. Apalagi tuh. Oke guys. Jadi akankah dengan dilaporkannya Rasulio ini. Akan malah bikin kaget buat Gibran. Karena kasus itu nanti tentu akan dipungkar semua. Bisa-bisa. Sidang pengadilan. Tentu tak mungkin bakat telematika Rasulio berani menyebut. 99,9 persen itu menyebutkan jika dirinya tidak punya bukti yang dipegang. Dan Rasulio harus membuktikannya. Dan mau tidak mau. Akhirnya misteri soal kasus UFAPA akan segera terbongkar. Dengan demikian pasti polisi segera bekerja. Dengan cepat untuk menyelidiki dan mengungkap pemilik akun UFAPA. Biar semua terungkap mana yang benar dan mana yang salah. Biar tidak terjadi gaduh di luar sana guys. Dengan dilaporkannya Rasulio ini tentu baik. Tidak ada dusta di antara kita dan rakyat. Dan biar jelas semua 99,9 persen milik siapa. Kalau memang bukan punya Qibran. Umumkan siapa yang punya pemilik akun UFAPA yang sangat terlihat etika ini. Kata-katanya sungguh sangat menjijikan. Tidak ada perasaan dan berdarah dingin guys. Tentu banyak yang terima kasih kepada pasukan bawah tanah Jokowi ini. Sehingga tak lama lagi pemilik akun UFAPA akan segera dapat diketahui oleh publik. Dengan bantuan institusi kepolisian guys. Jadi mungkin itu guys yang bisa saya jelaskan lebih dari kali ini. Bagaimana menurut kalian soal video ini? Tulis komentarnya di bawah ini. Saya izin pamih dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.